Nama-nama dan suara serangga Ini adalah jangkrik. Jangkrik adalah serangga bertubuh kecil hingga sedang yang memiliki suara nyaring dan keras. Ini adalah tonggeret. Tonggeret merupakan pemakan getah pohon, tetapi mereka juga tidak menggigit atau menyengat. Ini adalah lalat. Lalat adalah serangga yang hidup dalam umur singkat. Lalat hidup hanya sampai berusia 1 bulan. Ini adalah cicak. Cicak dapat merayap di dinding karena pada kaki cicak terdapat ratusan ribu hingga jutaan bulu halus berukuran kecil. Ini adalah nyamuk. Tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk di rumah adalah bak kamar mandi, toilet, dan tempat penampungan air. Ini adalah tawon. Sengatan dari tawon dapat berefek reaksi ringan dan ditandai dengan nyeri serta rasa panas, bentol, dan bengkak di area sengatan. Ini adalah katak. Katak memiliki bentuk tubuh yang langsing dengan kulit bertekstur halus, basah, dan tipis. Ini adalah belalang sembah. Belalang sembah ini dapat terinfeksi cacing yang membahayakan. Cacing ini merupakan cacing parasit. Ini adalah kumbang kepik. Mayoritas dari kumbang kepik adalah karnifora yang memakan hewan-hewan kecil penghisap tanaman semisal kutu daun. Ini adalah capung. Capung merupakan salah satu serangga yang sering kita lihat di tempat-tempat tertentu seperti taman atau sekitar rumah. Ini adalah buaya. Buaya terkenal dengan sifat pendiamnya, tapi sangat buas perilakunya. Itulah karakter yang melekat pada buaya. Ini adalah kumbang tanduk. Kumbang tanduk biasanya bersarang di kayu lapuk, kompos, tandan kosong, batang kelapa dan batang kelapa sawit busuk yang lembab. Ini adalah belalang. Belalang merupakan salah satu hama yang dapat merusak tanaman. Ia memakan daun sayuran hingga berlubang dan menyisakan tulang daun. Ini adalah lebah. Lebah akan menyengat ketika merasa terancam. Sengatan tersebut mengandung racun yang menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri. Ini adalah ular karang. Gigitan ular karang awalnya tidak begitu menyakitkan. Namun, kalau tidak diobati, gigitan ular karang dapat menyebabkan serangan jantung dan kematian. Ini adalah lipan. Lipan banyak ditemui di rumah karena banyak air atau kelembapan. Lipan hidup subur di daerah yang basah dan lembab seperti, dapur, dan kamar mandi. Ini adalah kura-kura. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam ordo lepidopetera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu biasanya aktif di siang hari. Ini adalah laba-laba. Laba-laba biasanya bertahan hidup 1 hingga 2 tahun walau tergantung spesiesnya. Dan mangsa utamanya adalah serangga. Ini adalah kumbang rusa. Kumbang rusa dewasa suka memakan pucuk kelapa, getah pohon dan buah-buahan manis seperti apel, tebu, mangga, pisang. Ini adalah kalajengking. Kalajengking sebenarnya tidak menyerang manusia dengan sengaja. Hewan ini hanya menyengat sebagai bentuk perlindungan diri. Ini adalah semut. Selain mencari sumber makanan, alasan semut berdatangan di rumah adalah mencari sumber air dan tempat berlindung. Ini adalah ulat. Untuk bertahan hidup, ulat akan memakan dedaunan yang ada di sekitarnya. Ini adalah iguana. Iguana memiliki mata yang ketiga, disebut dengan parietal air yang terletak di atas kepalanya. Ini adalah kecoa. Kecoa dapat membawa kurang lebih 33 kuman dalam tubuhnya yang mengandung patogen yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini adalah kelelawar. Kelelawar memiliki keunikan ketika beristirahat, karena posisi tidurnya yang terbalik ataupun menggantung terbalik di atas dahan pohon ataupun atap gua. Terima kasih telah menonton!